Overstay hingga 2 tahun lebih warga negara asing asal Jepang berinisial TT 49 tahun dipulangkan ke negaranya alias dideportasi. TT dinyatakan telah melanggar pasal 78 ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepala Rumah Detensi Imigrasi dan Pasar Babai Bainullah dalam rilisnya menjelaskan bahwa TT sebelumnya adalah pemegang itas penyatuan keluarga yang berlaku sampai 2 Mei 2021 dengan suaminya seorang WNI sebagai penanggung jawab izin tinggalnya. TT tinggal di Bali untuk mengikuti suaminya sebagai instruktur surfing yang tinggal di daerah Canggu. Ia menyadari kalau itasnya akan habis. Di tahun 2021, ia baru mengurus perpanjangan izin tinggalnya melalui perantara sebuah perusahaan, Biro Perjalanan. Namun ditolak karena ternyata ia telah overstay lebih dari 60 hari. Atas keadaan tersebut, pada 12 Juli 2023, TT menyerahkan diri ke kantor imigrasi Ngurah Rai dan didapati petugas bahwa ia telah melampau izin tinggal yang telah diberikan, tepatnya selama 2 tahun, 2 bulan, dan 11 hari. Dikarenakan pendeportasian belum dapat dilakukan, maka kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai menyerahkan TT ke Rumah Detensi Imigrasi Rudenim dan Pasar pada 13 Juli 2023 untuk didetensi dan diupayakan pendeportasiannya lebih lanjut. Babai menerangkan setelah TT didetensi selama 1 minggu dan siapnya administrasi, akhirnya dia dideportasi dengan biaya yang ditanggung sendiri dengan didampingi suaminya hingga ke kampung halamannya. TT dideportasi melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai pada 20 Juli 2023 dengan tujuan air Haneda International Airport. Mia Sebalipos melaporkan.